Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa, meski ekonomi global tumbuh lambat pada 3 bulan pertama di tahun 2023, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, BRI, dan Bank Sentral Asia, BCA, mencatatkan kenaikan laba konsolidasi. Bank Mandiri membukukan kinerja keuangan yang positif pada awal tahun 2023. Ada pun perolehan laba bersih konsolidasi pada kuartal 1 tahun 2023 sebesar Rp12,6 triliun atau tumbuh 25,2% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Bank Mandiri juga terus mendorong penyaluran kredit dengan mendepankan prinsip kehati-hatian dan inovasi bagi layanan nasabah. Sehingga non-performing loan atau NPL dari bank masih terjaga. Bahkan pada bulan Maret 2023 mencatatkan penurunan ke level 1,7% sedangkan di tahun 2022 di level 2,74%. Perbaikan kualitas kredit juga terlihat dari cost of credit di bulan Maret 2023 yang berada di level 1% secara bank only, yang artinya lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di level 1,45% di tahun 2022. Selain Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia juga melaporkan laba konsolidasi pada kuartal 1 tahun 2023 sebesar Rp15,56 triliun atau naik 27% secara tahunan. Kenaikan laba tersebut juga dibarengi dengan manajemen resiko yang tercermin dari rasio NPL pada akhir kuartal 1 tahun 2023 sebesar 2,86% atau turun dari 3,09% pada periode yang sama di tahun 2022 lalu. Selanjutnya, Bank Sentral Asia atau BCA juga mencatatkan kenaikan laba konsolidasi pada awal tahun ini. BCA mencatatkan laba konsolidasi senilai Rp11,5 triliun di awal tahun ini atau naik 43% dibandingkan tahun lalu.